Orang was-was itu mendekati gila. Mental dia segera dibenahi, datang psikolog. Nggak mampu, psikater, minum obat nanti itu. Makanya harus benahi, was-was itu gaguh orang lain juga. Sehingga mohon maaf, tolong yang merasa was-was. Apalagi ada di pondok. Kamu jangan nyeksa orang, dosaku banyak. Was-was itu adalah syetan yang membucu, membucu. Seolah lah ada, seolah lah ada. Kayaknya sih, kayaknya. Setelah itu enggak khusuk. Maka orang was-was itu adalah mentalnya yang perlu dibenahi dia. Mentalnya. Ya kayak orang gila. Sampai suatu ketika ada. Ada kuyunan ulama ya gini. Saya, orang was-was kayak saya ini, Abang batal wuduk. Maksudnya was-wasmu gimana? Saya wuduk, sudah wuduk, tapi kok kayak belum wuduk. Oh iya, batal wudukmu. Bukan karena was-was, karena kamu gila. Kalau sudah wuduk, kok bilang belum wuduk. Itu loh, batalmu karena gila kau ini. Kalau sudah wuduk, kok bilang belum wuduk. Ini kan aneh. Sudah gila. Wuduk, sudah basuh muka, sudah. Basuh tangan, sudah. Kaki, sudah. Terus, kayak belum wuduk. Ya sudah, kamu gila. Was-was itu namanya. Orang was-was itu karena aneh. Orang was-was itu mendekati gila. Mentalnya ya, segera dibenahi. Datang ke psikolog. Tidak mampu, psikater, minum obat nanti itu. Makanya harus benahi. Was-was itu ganggu orang lain juga. Sehingga mohon maaf, tolong yang merasa was-was. Apalagi yang ada di pondok. Kamu jangan nyeksa orang. Dosamu banyak. Di kamar mandi berjam-jam. Yang lain nunggu ngantri. Apa anda dosa? Apa gitu? Dibikir tenang-tenang saja. Eh, nyeksa orang. Yang nunggu selalu nunggu. Kenapa was-was? Mestinya sudah sepuluh orang, baru satu orang. Sudah ini agak sadar. Makanya orang was-was itu penyakit itu. Harus benahi, datang psikolog. Jadi beresin itu. Jangan dianggap sepele itu. Jadi kalangan ustaz juga ada. Tapi itu harus sadar, itu sakit itu. Itu adalah dari godaan setan. Di samping ada sakit, kemudian jadi mainannya setan. Sehingga kalau orang was-was itu susah khusyuk. Bayangkan dia lagi, Ya Allah wakbar ingat sandal. Tadi saya kayak sandalnya sandal lama, sandal jepit lama itu kan ngecap kakinya. Sehingga kelingkingnya turun. Jangan-jangan nyentuh ke tanah tadi. Bayangkan. Karena was-was padahal sudah sholat mikir sandal. Sudah Allah wakbar ingat sandal. Bagaimana bisa khusyuk orang was-was? Maka Imam Buzalit paling kemes sama orang was-was. Orang was-was itu adalah katakan jahlun biti nih segala macam. Makanya kalau anda kena sos-sos jangan dituruti, jangan menganggap itu khusyuk. Anda menuruti syaitan. Sehingga pasti anda tidak khusyuk. Bahkan, tidak khusyuk. Nah maka ini mental. Sebetulnya antikas sosial bukan urusan wudhu. Urusan yang lainnya pun juga begitu. Kompor sudah dimatikan, anda pergi balik lagi. Kayak belum dimatikan. Pintu sudah dikunci. Kayak belum dikunci. Hmm macam. Tersiksa hidupnya. Tapi itu orang sakit perlu dikasih sayangi. Cuma yang dikasih sayangi harus faham, kamu itu sakit. Maka berobat. Termasuk diantaranya PPPK-nya, pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi itu adalah kalau urusan was-was dilatih untuk cuek. Jangan dilawan karena itu berat. Jangan dituruti juga. Maka cuekin saja. Jadi kalau sudah mau ingat itu, ingat yang lainnya. Dicuekin bias. Biar enggak lukanya tersampaikan semakin tergores. Luka mentalnya tidak semakin tergores. Jangan diwakin saja. Habis. Maksudnya begini. Kalau habis buang air kecil, kemudian kok sering kena was-was. Langsung. Ngapain aja. Solawatan yang keras. Bokaknya ngerjain apa saja. Apakah makan yang kecut atau apa. Pokoknya biar anda ingat dengan itunya. Dialihkan. Jadi yang namanya was-was itu. Seperti orang nyinyir. Anda lawan tambah jadi. Kan begitu. Orang nyinyir anda lawan. Wah tambah jadi. Ya. Maka paling tepat adalah sudah lah. Jangan terlalu dianggap. Gitu loh. Termasuk nyinyir yang namanya was-was itu. Ini ada pembahasan. Jadi maka di akhir-akhir ini. Ternyata permasalahan-permasalahan mental itu banyak sekali. Termasuk di kalangan dunia. Belajar namanya was-was. Dan was-was itu ternyata kok nular. Karena ada hurungannya dengan pemahaman yang salah juga. Kita menemukan satu tempat. Semoga Allah mengampuni. Tempat itu indah sekali. Pondok di atas air. Jadi aliran sungai dimasukkan ke pondok. Mestinya kan gak boleh ada orang was-was di situ. Airnya banyak. Jadi kalau wuduk itu tinggal saja. Kita ke begitu langsung kena air wuduk. Jadi ke mesjid itu. Pelataran mesjid. Tondak-tondak pertama sudah air. Jadi memang cantik itu. Dimasukkan air ke lokasi pondok. Toiletnya, WC-nya di paling ujung. Yang di saat yang sungai air sungai sudah mau dibuang keluar. Akhirnya kita sholat di belakangnya. Ustaznya. Biss. Biss. Beres-beres. Bismillah. Dulang orang. Sudah ustaznya. Tidak, Allah-u'akbar dulu. Om, 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 om. Tapi kira-dia. Tak tahu apa. Di kiri kanan kita semuanya santri yang begitu. Wah. Sudah Allah. Ini pertama kali kami pulang ke Yaman. Kita kunjung di salah satu pondok di Jawa Barat sini. Semoga Allah mengampuni beliau dan memberikan. Sudah meninggal orangnya. Sudah begitu. Saya kaget. Tempatnya cakep sekali. Tapi wasfaz lainnya karena dituruti. Dan kalau Anda punya guru wasfaz Anda. Karena pekerjaan Anda sendiri dianggap tidak sah. Akhirnya suruh ngulang lagi. Tidak betul. Akhirnya kena wasfaz juga. Bahaya. Makanya problem kita adalah wasfaz itu berlebihan. Atau orang ngentengin ini. Ada modistinzah itu. Jadi yang benar sedang-sedang. Hayrul umuri awsatuhah. Jangan ngentengin. Juga jangan berlebihan. Wasfaz. Wah ini banyak santri-santri. Kiyai. Wasfaz. Itu kalau disoteng waktu baca bismillah. Miring-miring mulutnya itu. Subhanallah. Yang namanya orang sakit harus disayangi. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Bukan kita mencala menghidam. Saya ingatkan begini saya cambuk. Biar mau berobat. Ini kadang dihubungkan dengan kekhusuan. Itu malah tidak khusu. Orang wasfaz tidak khusu. Belas tidak khusu ke dia. Bagaimana bisa khusu ke dia? Sudah sholat ingat bajunya. Sholat sihat ingat keceng. Sholat-sholat ingat. Seperti itu. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.